Jika kamu berpikir kalau selingkuh hanya sekedar mencurangi pasangan, ternyata konsepnya tidak sesederhana itu. Karena ada banyak ketegangan emosional dan mental yang terlibat dalam perselingkuhan yang terkadang tidak dapat dikenali akibat banyaknya upaya untuk menutupinya. Bahkan ada tindakan tertentu yang jelas mencerminkan bahwa pasanganmu selingkuh, sementara beberapa tindakan lain menutupi kebusukan itu. Saya menyebutnya ini adalah tanda emosional. Nah, saya bagikan tiga tanda tersebut kepada kalian, tapi perlu kalian catat ya, untuk mengetahui pasangan kalian selingkuh butuh data pendukung lain. Dan hari ini, saya hanya membagikan perilaku yang sering dilakukan. Perilaku pertama, tiba-tiba sangat perhatian sekali kepadamu. Saat pasanganmu yang biasanya tak mudah menunjukkan kasih sayang, tiba-tiba memperhatikan kamu dengan lebih intent, kamu ngerasa ada sesuatu yang aneh dari tindakan itu. Ada baiknya kamu curiga, sebab jika pasangan mencoba untuk lebih mesra, maka ada kemungkinan itu dia lakukan karena adanya rasa bersalah, salah satunya perselingkuhan. Jadi, perhatian tersebut tidak lebih dari usaha untuk mengimbangi perilaku perselingkuhannya, dengan berusaha membuat kamu tetap merasa istimewa. Perilaku yang kedua, suasana hati sering berubah tiba-tiba. Memang sih ya, perubahan suasana hati dapat disebabkan oleh berbagai alasan. Misalnya, karena pekerjaan, atau perselisihan dalam keluarga, teman, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, tidak mengejutkan jika pasangan mendadak murung, bisa jadi itu pun akibat dampak perselingkuhan. Lalu, jika lama-kelamaan dia tidak dapat lagi menjelaskan alasan dibalik perubahan suasana hati tersebut, maka kondisi ini bisa menjadi tanda bahwa dia berselingkuh. Ini hanya peraduga tak bersalah. Saran saya, cari tahu kenapa pasanganmu sering berubah suasana hatinya. Perilaku ketiga, tidak tertarik dengan PDA. Apakah kalian tahu PDA? PDA itu singkatan dari Public Display of Affection. Kejadian yang menggambarkan PDA seperti tampilan kasih sayang di depan umum, contohnya berpegangan tangan di depan umum. Kalau kalian masih anget-anggetnya, hal itu sering kalian lakukan. Bener kan? Kamu ngerasa nggak enak kalau nggak pegangan tangan di saat jalan bareng. Memang sih, beberapa orang suka berpegangan tangan dan benar-benar tidak bisa melepaskan dengan satu sama lainnya. Sementara pasangan lain berpikir bahwa hal itu menjijikan. Nah, ada banyak pasangan yang hampir tidak tertarik dengan PDA. Sehingga sulit untuk memahami apakah pasangan menghindari PDA karena dia tidak menyukainya atau karena dia selingkuh. Singkatnya adalah, jika dia selingkuh, kemungkinan besar ia memiliki rasa malu saat terlihat bersama kamu. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih telah menonton!